Intro Tidak bisa berlebih saya untuk merekomendasikan buku ini Buku Miracle of Love Bukan hanya ketegaran spiritnya Ibu Dian Syarif Tapi juga hal-hal yang informatif Untuk membuat kita mengenal hidup dengan lupus Dan juga penyakit lupusnya itu sendiri Saya membaca di Google Melalui Wikipedia dan sebagainya Tapi ternyata banyak juga pengetahuan yang tidak tepat Bukan salah saya saja barangkali Salah menafsirkannya Tapi mungkin ada juga yang belum dijelajahi Apa betul bahwa lupus itu penyakit yang belum matang dari segi pengertian publik? Ya, karena memang orang mungkin sudah familiar dengan cancer HIV ya Tapi kalau untuk lupus belum banyak tahu Dan itu menjadi PR buat kita mensosialisasikannya Kebetulan di 2012 ini Bang Limar Salah satu karunnya yang juga SDF proleh SDF itu Subsidio Foundation Itu ketika kita memperoleh penghargaan dari WHO Badan Kesehatan Dunia Untuk sebuah penghargaan yang namanya Sasakawa Health Prize Itu Indonesia terakhir memperoleh penghargaan itu 20 tahun yang lalu Dan baru sekarang Indonesia dapat lagi Dan kebetulan SDF yang mendapat Ketika kami tanya kenapa kami yang terpilih Mereka bilang justru mereka menghargai upaya yang dilakukan Dengan semua keterbatasan yang ada di Indonesia ini Tapi mampu melakukan hal-hal yang sifatnya kreatif Kita tanya lagi apa yang dinilai kreatif Dinilai kreatif itu ketika bisa menghasilkan banyak buku CD untuk lupus Bukan melalui dari segi medis tapi juga dari segi sosial ekonominya Dari segi psikologisnya Dan juga ikhtiar kami untuk mengupayakan penelitian Karena memang secara internasional dunia juga mencari obat untuk lupus ini Yaitu sebuah terapi yang memang aman dan efektif Kalau di Indonesia dimana pusat penelitiannya? Pusat kegiatan penelitian mengenai lupusnya? Sebenarnya di Indonesia ada tiga center ya Di Pulau Jawa lah Di Pulau Jawa terutama itu di Bandung di Rumah Sakit Hasan Sadikin Di Jakarta di RSCM Dan kemudian di Surabaya di Sutomo Disitulah berkumpul para ahli penyakit dalam yang juga menjadi dokter penelitian lupus Nah untuk penelitian ini justru karena sebelumnya belum ada Makanya kami berusaha menginisiasi penelitian tenang lupus ini Baik yang sifatnya all about lupus Yang untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang lupus Yang kedua memang untuk menggali potensi bahan alam Indonesia Agar bisa ditemukan suplemen terapi untuk penyakit ini Ibu sebagai sarjana farmasi Sebagai intelektual dan juga penyandang Dengan sikap mental yang kuat Apa juga berada di barisan peneliti atau sosialisasi penyakit lupus? Kalau ada yang mau undang Ibu kasih ceramah di Universitas Labung Mangkurat Itu mengenai lupus? Mau Ibu bisa? Insya Allah Bang Limer selama ini memang itulah yang terjadi Jadi kita juga melakukan sosialisasi di berbagai perkumpulan atau pertemuan Dan juga di seminar-seminar ilmiah dalam dan luar negeri Artinya ketika di Indonesia sih sudah pasti Nah di luar negeri pun kami juga SDF berusaha juga mengirim abstrak Mengirim karya tulis Yang memang ketika kita presentasikan di sana Mereka juga katakanlah mengakui itu sesuatu yang bisa menjadi alternatif Ada konteks ininya nggak? Konteks budayanya atau geografinya Yang membuat Indonesia barangkali punya lingkungan yang berbeda dari negara lain? Ya Indonesia sangat luas dan artinya ketika Indonesia sendiri Masyarakatnya tidak semua punya asuransi Obatnya juga mahal Dan juga apa namanya Mau dirawat segala macam juga mahal Itu justru ketika saya berada di komunitas internasional Mereka tanya Gimana sih penyandang lupus di Indonesia itu bisa survive gitu Dengan semua kendala tadi Ya saya aja jawab Orang Indonesia masih punya Tuhan Dan itu menjadi sumber kekuatan Oh iya oke Kekuatannya ya Untuklah Ibu punya sikap positif Sebab banyak orang di Indonesia yang merasa Modal budaya itu sudah tidak ada Modal justru ada untuk kasus-kasus yang berat Untuk penyandang lupus seperti Anda Apa Anda juga memperluas pandangannya kepada penyakit-penyakit lain Karena spirit yang Ibu punya itu berlaku juga untuk penyakit lain Atau satu saja saya ingin fokus Mengapa Ibu yang setengah tidak bisa melihat Setengah tidak bisa mendengar Kau bisa berfungsi seakan-akan semuanya Saya punya teman yang 100% mendengar 100% melihat Tapi kayaknya butek gitu ya Ibu kok sangat aware gitu Gimana tuh Kembali nomor satu kebersyukuran Bang Wimar masih boleh hidup Yang kedua kalau buat saya sumber kekuatannya itu spiritualitas Jadi ketika memang timbul kesadaran Dan digali nilai-nilai spiritualitas itu Itu menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat Yang bisa membuat tidak mungkin menjadi mungkin Dan menjadi sebuah keberanian untuk menghadapi apapun Dan percaya bahwa memang kita bergantung pada sesuatu yang super power gitu Nah artinya di SDF sendiri juga dipentingkan Selain ikhtiar medis juga itu adalah membangun kekuatan jiwa Meningkatkan spiritualitas itu penting Justru itulah yang nanti akan menimbulkan value Badan boleh sakit jiwa tetap sehat Dan juga semangat tidak mudah patah dan tidak mudah menyerah Ya dengan catatan itu Saya rasa untuk sekarang kita sudah dapat dosis cukup Untuk menghadapi challenge ini Dan sekali lagi bersama saya Marilah kita mensyukuri apa yang kita punya Dan juga reach out untuk hal-hal yang membesarkan semangat Seperti kehadiran Ibu Dian Syarif dan bukunya Miracle of Love Wimar Show Terima kasih sudah menonton